Cret 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 cetan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berjumpa kembali Dalam channel kami Channel Masteran Buhu Rencetan Semoga Teman-teman kita semua Dimanapun anda berada Semoga tetap masih Diberi kesehatan Dan selamatan Amin Dan selalu Waras Oke teman-teman Masih Sama ya teman-teman Seperti biasanya Untuk kesempatan kali ini Saya akan kembali Mereview Atau Salah satu Burung Imut Panjang tubuhnya Hanya 8 cm Oke Burung ini Harganya sangat Ekonomis ya teman-teman Sangat Aman Di kantong Harganya Mencapai 30.000 ya teman-teman Walaupun Burung ini Kurang populer Atau masih Belum begitu Banyak Peminatnya Mungkin karena masih Dipajang sebelah mata Karena mungkin Belum Belum Pada Tahui ya teman-teman Kalau sebenarnya Burung ini Biasanya Bisa untuk Pendamping burung Pleksi Atau Sebagai Burung Masteran ya teman-teman Suara Cerecet 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 Cerecetannya Agak ribet Suara Cerecetannya Cerecetnya Cerecet Cerecet Ampuh Untuk memancing Burung-burung lainnya Untuk berbunyi Jadi kalau teman-teman punya Burung ini Burung ini Cerecet Burung-burung lain Akan ikut berbunyi Walaupun Posturnya sendiri Sangat Kecil Namun Kicauannya Ya teman-teman Kicauannya Sangat Padang Sangat Pedas Dan Burung ini Asli Spesies Dari Indonesia Ya teman-teman Bukan burung Impor Dan Ditumbuhnya Ditumbuhi Burung yang Berwarna-warni Burungnya Sangat Cantik ya teman-teman Oke Sebelum kita Buka burung apa Ini Masih Sebagai biasa Kita Persiapkan Oke Yang pertama Yang pertama adalah Kandangnya Dan Kandang Harus selalu bersih Ya teman-teman Karena Burung ini Tidak makan For Mungkin Karena Juga tidak Bisa Diporkan Jadi Kasih Kasih Dekan Oke Yang kedua Saya Kasih Minumnya Dekan Ya teman-teman Oke Oke Teman-teman Jika teman-teman Menggunakan Cepuk Atau Cangkiri Yang kayak Gini Yang Harus Diperhatikan Teman-teman Adalah Biasanya Tepuk kayak Gini Itu Kalau dipasang Itu Ujinnya Kan Longgar Seperti ini Ini sangat Berbahaya Sekali Jika teman-teman Memakai Sakar Kayak Gini Untuk Burung-burung Kecil Jadi Yang harus Ditermatikan Teman-teman Harus selalu Merapatkannya Kembalik Mengembalikannya Kembalik Agar Burung Kecil Yang seperti ini Tidak Lepas Teman-teman Jika burungnya Besar Matam Labet Terucuk Atau Yang lainnya Ini Tidak Masalah Kalau burung Kecil Sangat Berbahaya Oke Suacanya Disini Sangat Panas Sekali Teman-teman Oke Saya Gunakan Yang ini Karena Ini Lebih Aman Jadi Yang ini Tidak Saya Pakai Masih Dekan Oke Kita Gantungkan Teman-teman Dan Burung ini Hanya Makan Pisang Saja Ya Teman-teman Karena Hanya Makan Pisang Dan Burung ini Kecil Diusahkan Memakai Pisang Yang Sudah Benar-benar Makan Atau Sudah Yang Teksturnya Sudah Empuk Sekali Atau Sudah Benar-benar On Back Oke Seperti ini Teman-teman Oke Jika Masih agak Keras Nanti Dia Tidak Bisa Makan Ya Teman-teman Tidak Bisa Apa itu Mematuk Gitu Dan Jangan Lupa Dicocol Ya Teman-teman Untuk Jalan Dicocol Ini Untuk Biar Dia Buat Jalanya Memakan Sudah Kita Gantung Minumnya Makannya Sudah Siap Oke Langsung Saja Kita Buka Apakah Ini Ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bayauka Ya Teman-teman Wah Mas Kain Teman-teman Bacana Disini Mungkin Nanti Mau Bijan Oh iya Teman-teman Ini Saya Dapatnya Sudah Rawatan Saya Dapatnya Dari Kios Burung Burung Ini Sudah Keadaan Kondisi Yang Saya Masuk Kondisi Burung Ini Sudah Mau Makan Pisang Burung Apakah Teman-teman Kecil Sekali Teret Ya Apakah Teman-teman Sudah Tahu Burung Apakah Ini Sebentar Saya Perunjukkan Lebih Jelas Seperti Ini Burungnya Berwarna Wani Apakah Teman-teman Sudah Tahu Namanya Burung Apa Ini Burung Untuk Burung Ini Jenis Kelaminnya Jantan Teman-teman Jadi Untuk Membedakan Burung Taloan Itu Semua Hampir Semua Jenis Burung Taloan Sangat Mudah Karena Untuk Jantan Dan Betinanya Sendiri Warnanya Sangat Berbeda Sangat Kontras Jika Jantannya Memiliki Buru Yang Berwarna Larni Biasanya Burung Yang Betina Hanya Polos Untuk Burung Taloan Gunung Yang Betina Berwarna Kusam Abu Tidak Ada Warna Hitam Kebiru Biruan Yang Gini Untuk Yang Jantan Berwarna Hitam Kebiru Biruan Dan Di Lehernya Ada Merah Warna Merah Dan Di Tubuhnya Ada Berwarna Apa Ini Coklat Dan Ada Garis Hitam Di Disini Juga Biasanya Disebut Taloan Dasi Karena Mungkin Diada Ini Kayak Dasi Atau Taloan Dada Api Dadanya Ada Merah Jadi Dada Api Oke Teman Teman Dan Yang Betina Warnanya Tidak Tidak Seperti Ini Seperti Ini Kusam Semuanya Keseluruhan Tubuhnya Berwarna Kusam Sangat Kontras Sekali Jadi Teman Teman Tidak Usah Bingung Untuk Membedakan Jantan Dan Ketinganya Burung Ini Karena Burung Ini Saya Dapatnya Dari Kios Jadi Burung Ini Sudah Mau Makan Pisang Ya Teman Teman Yang Saya Akan Jelaskan Untuk Burung Yang Baru Dapat Mungkin Ada Teman Teman Yang Memikat Terus Dapat Burung Ini Teman Teman Yang Pertama Harus Dilakukan Adalah Menyuapinya Dengan Pisang Teman Teman Karena Burung Ini Mungkin Di Alam Tidak Makan Pisang Karena Ini Namanya Burung Kemade Atau Burung Taloan Jadi Makanannya Ya Seperti Bici-bici Yang Kecil Seperti Kemade Atau Taloan Itu Sendiri Mungkin Juga Serangga Serangga Kecil Ya Teman Teman Tapi Biasanya Saya Tidak Tahu Ya Burung Ini Kalau Dipyarak Mau Makan Ulat Atau Undah Mungkin Teman Juga Bisa Mencoba Sendiri Dikasih Ulat Atau Dikasih Kroto Itu Oke Oke Kembali Ke Pembahasan Untuk Burung Yang Baru Dapat Dari Alam Teman Teman Harus Menyumupi Terlebih Dulu Caranya Begini Mungkin Sudah Pernah Saya Kasih Tahun Atau Sudah Pernah Saya Praktikan Saat Video Saya Yang Taloan Bunga Api Atau Kemadi Bunga Api Teman Teman Bisa Dengan Cara Begini Menyuapinya Oke Ambil Dipegang Kayak Begini Pegangnya Juga Harus Dengan Benar Jadi Kedua Kakinya Diapit Kayak Gini Teman Teman Harus Hati Hati Nanti Burungnya Bisa Lepas Oke Bisa Dengan Cara Gini Atau Teman Bisa Langsung Men 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 Menyuruh Burung Ini Men Menyuruh Burung Sendiri Memakannya Seperti Ini Mungkin Ini Agak Sulit Memang Burung Sudah Makan Pisang Tadi Sudah Makan Seperti Ini Bisa Atau Teman Teman Langsung Menyuapinya Di Kandang Tapi Jika Menyuapi Di Kandang Untuk Burung Yang Baru Dapat Biasanya Belum Bisa Teman Teman Maksudnya Burung Yang Baru Dimasukkan Ke Sangkar Itu Karena Burungnya Masih Iyan Masih Bentek Masih Gelabakan Masih Masih Karena Masih Kiras Masih Mau Keluar Mencari Jalan Keluar Jadi Tidak Mau Diem Itu Mungkin Bisa Dilakukan Setelah Beberapa Jam Setelah Dimasukkan Ke Kandang Baru Bisa Disuapin Kayak Gini Saya Masukkan Ini Ini Bisa Seperti Ini Ya Teman Teman Karena Burungnya Sudah Makan Jadi Tidak Mau Seperti Ini Kalau Jadi Nunggu Berapa Jam Dulu Setelah Burung ini Dimasukkan Ke Sangkar Jadi Mungkin Karena Burung ini Sudah Gerak Mungkin Karena Lapar Sudah Agak Mau Diam Baru Bisa Komatetrik Seperti Ini Teman Teman Kalau Lebih Mudahnya Ya Di Pegang Saja Teman Teman Lalu Pegang Nya Juga Harus Benar Kalau Tidak Benar Mungkin Bisa Lepas Atau Takinya Bisa Sakit Bisa Cukup Itu Saja Penjelasan Dari Saya Apabila Ada Yang Kurang Atau Ada Yang Salah Bisa Teman Teman Tambahkan Atau Teman Teman Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Cukup Sekian Video Dari Saya Nantikan Video Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Selanjutnya